jadi jangmakohi ini dia dari siak nak pergi balik ke sepakning habis itu di perjalanan dia ketemu sama sawah sawahnya luas guys, luas sejauh mata memandang jadi jangmakohi nak coba tengok masuk kesini seluas apakah sawahnya ni? ini nama daerahnya ni Bungaraya kecamatan Bungaraya di kabupaten siak betul tak? assalamualaikum anak cucu numpang tengok-tengok jadi di kabupaten siak ni kata jangmakohi banyak sawah seluas apakah? ini jangmakohi nak kasih tunjukkan kita lah ni video sebelumnya tu kan Bang Biden ada kirim video suasana rumah datuk laksmana raja di laut di bukit batu ya kan nah ini jangmakohi nak tunjukkan sawah Bungaraya beras Bungaraya berarti ni iya sih kayaknya ni luas guys jalanannya ni dia udah semen loh udah dicor gitu motor jangmakohi aja bisa lewat wih memang luas ni guys cantik eh sawahnya sejauh mata memandang cantik lah kayak di jawa-jawa gitu sawahnya luas ni di Bintan tu ada sawah juga guys di Pulau Bintan ada sawah juga pas dekat-dekat dengan Gunung Bintan ya tapi tak seluas sini sih sawahnya di Daik Lingga pun ada sawah juga tapi tak seluas sini ini luas ni sawahnya wah nih kita kalau jalan kaki atau naik sepeda capek juga nih jauh ya kan wih luas ni sawahnya guys berapa ribu hektare ya kata jangmakohi di Bengkalis pun ada sawah juga namanya di desa tempayan di desa mentayan di desa tempayan pula sorry salah cakap jadi ini sawah yang di Bunga Raya kecamatan Bunga Raya di Kabupaten Sia kalau Bengkalis kan Kabupaten Bengkalis dan ini ni di Riau ini di Riau di Bunga Rayanya ni ada sawah seluas ini guys wih luas eh ini kalau untuk penduduk Riau ya dah cukup tak nih penduduk Riau tu kan dia 7 juta 7 juta lebih kan 7 juta jiwa loh kata jangmakohi tapi kalau mau ekspor kayaknya dah bisa belum ya banyak nih guys luas sawahnya tuh ya kan pas pula tuh semuanya lagi menghijau jadi selain kelapa sawit di Sia ni banyak juga sawah luas sawahnya tuh ya kan jangmakohi bilang ini tuh ada juga agrowisatanya cuman sawah yang mana gak tau tapi di Bunga Raya juga ini di kesempatan Bunga Raya ini jadi ada kayak tempat-tempat nongkrong gitu guys tempat-tempat foto-foto selfie-selfie di sawahnya kayaknya jangmakohi tak yang disitu nih cuman jalanannya dah bagus eh ini kalau naik sepeda atau jogging bagus nih di sawah-sawah ini ya kan wah panjang wak jauh sawah-sawahnya guys tuh cantik jadinya nah tuh kan pondok-pondok itu tuh bisa tuh dijadiin kayak tempat-tempat nongkrong kafe-kafe kan jadi bisa untuk pendapatan daerah lagi nah di desa pentayan tuh di kabupaten penggalis kayak gitu juga ada tempat-tempat foto selfie-nya banyak orang jualan-jualan juga disitu kata jangmakohi ya wak ini belum pernah sampai kan nih pokok-pokok pisangnya juga banyak wih cantik wih cantik luas sawahnya ini sekarang ini bulan november tahun 2021 guys jadi kalau kalian ternonton video ini di tahun 2.991 kalian komen lah di bawah sawah di kabupaten siya nih di bunga raya ini macam mana di tahun segitu siapalah tahu kalian ternonton video ini di tahun 2.991 ya kan nah kalian komen lah di bawah dan kalian jangan lupa juga kirimkan surat al-fatihah untuk kami yang bikin video ini kalau kalian paham awak ngomong apa coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja jangan banyak-banyak nah ini dah sampai kita di jembatan kecil guys masih ada lagi guys jalan ke sawah ke ujung sana tuh ke sana tuh berarti masih sawah lagi tuh sebelah kanan nih ada jalanan ya kan jauh memang luas nih sawahnya sawah bunga raya inilah suasana persawahan di kecamatan bunga raya kabupaten siak provinsi riau ketika sudah tahun 2021 wih kalian kalau pernah ke sawah sini juga ke daerah bunga raya nih coba kalian komen di bawah wih cantik guys suasananya awak suka sih suasana-susana kayak gini jadi bukan hanya di jawa atau di bali aja guys ada sawah di siak pun ada sawah di provinsi riau pun ada sawah juga tuh luas sawahnya tak main-main nih bisa ekspor ya tak penduduk riau itu dia 7 juta jiwa guys ini sawahnya banyak kan wuh di kolam-kolamnya tuh jalan-jalan ada ikan juga tak ikan patin ya kan wih cantik guys suka sih awak lihat sawah-sawah kayak ini wih sebelah sini dia bukan sawah guys ini kayaknya tanam cabai kayaknya sebelah kanan nih kayaknya sih ya tak wuh sebelah sana masih sawah rumahnya sampai kita di simpang 3 nih kalau kalian belok kanan sana itu masih sawah belok kanan sana masih sawah tuh sebelah sana pun masih sawah sebelah sana tuh ada jalan lagi berapa ribu hektare nih wih luas sawahnya nih guys tuh belok sana tuh sawah lagi tuh biar kalian tak bingung awak pun tak bingung kecamatan bunga raya nih dimana mari kita tengok-tengok koordinatnya yang kalian lihat ini adalah koordinat sawah bunga raya tadi tuh wih sawah semua nih guys jadi jangmakohi tuh kayaknya tadi lewat sini sih lewat yang sini lewat yang mana ya awak pun tak tahu juga guys tapi yang jelas dia lewat sini nih dia masuk ke dalam tuh kan nanti dia patah balik tuh ini sawah semua nih dia dekat juga dengan sungai siak tuh sungai siak ini kecamatan di kabupaten siak ini berarti bunga raya nih iya tak kalau iya coba kalian komen wow nih sawah semua nih guys tuh cantik kan nah ini agro wisata taman dia ada tamannya bunga raya nih cuman jangmakohi tak kesitu situ kayaknya tempat-tempat objek wisata juga di persawahannya kan ini awak geser nah nih dia dekat juga dengan siak si Indrapura oh dia dekat juga dengan sungai apit tuh sungai apit nah yang dibawahnya nih ini kan sawah tadi ini siak si Indrapura ya kan video suasana siak Sri Indrapura nya pun udah dikirim tuh sama jangmakohi kalau kalian mau nonton coba kalian klik link videonya ada di bawah ini pekan baru berarti dia dekat juga dengan pekan baru ini bunga raya persawahan bunga raya tadi ini awak zoom out kan biar kalian nampak ini awak geser sedikit nah ini persawahan bunga raya ya kan nah disini Tanjung Pinang jadi jangmakohi tuh dari sawah bunga raya tuh dia kirim video ke Tanjung Pinang karena awak posisinya di Tanjung Pinang Tanjung Pinang tuh dia di Pulau Bintan ini Batam di Singapura ini Johor Malaysia cukup tergambarkan lah eh nah yang ini laluan Selat Melaka Tanjung Pinang itu dia masuk ke Provinsi Kepri dia tidak masuk ke Provinsi Riau Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya yang ini laluan Selat Melaka nah yang bagian sini ini adalah wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan jadi bunga raya tadi tuh masuknya ke Provinsi Riau dia di dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dekat dengan Sungai Apik Teluk Bati nah ini kan Sungai Siak nih nah ini Selat Panjang cukup tergambarkan lah eh penyengat ada penyengat juga ini Siak si Indrapura Kotogasip oke yang kita nak tengok-tengok adalah suasana persawahan di bunga raya mak ini aja dah luas gini guys dari petahnya ya dah seluas ini sawahnya kalau kalian faham awak ngomong apa coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja jangan banyak-banyak cantik eh suasana sawah ya nih luas tuh pas pula tuh lagi menghijau sawahnya kiri kanan tuh ini kalau kita jogging lari pagi ya kan jalan-jalan sore banget cantik sih ini eh tapi disini dah ada tadi kan agrowisatanya kan memang tempat nongkrong sawah-sawah nih cuman Jangmakuhe dia tak kesitu dia kayak yang jalanan ini tapi jalanannya dah di semen guys tuh semen cor mobil pun bisa masuk sih awak rasa tapi tak dikasih kalau mobil masuk takut jalanannya rusak oh ini banyak pohon-pohon pisang juga cantik eh sawah bunga raya ada mungkin beras bunga raya nih eh kalau kalian pernah makan beras bunga raya nih coba kalian komen di bawah mereknya pun bunga raya juga karena awak tak tahu cantik ada pohon-pohon angka pohon kelapa eh pohon kelapa pohon cengkel tuh ya kan orang burung ada burung bangau weh burung bangau burung bangau mak jambaku mau ketabrak burung bangau dia tuh nak makan padinya lah tuh burung bangau tuh ya kan dia nunggu ya kan tengok nih ada padi makan lah ada burung bangau tuh bangau eh bangau kenapa engkau bangau cantik pak jadi begitulah guys suasana persawahan di bunga raya kecamatan bunga raya di kabupaten siak provinsi riau ketika sudah tahun 2021 kalau kalian pernah kesini juga coba kalian komen di bawah bang bidin itu pernah juga ke bengkalis dia ke daerah persawahan desa mentayan ada sawah juga di kabupaten bengkalis tuh cuman kayak mana sawahnya nantilah tunggu dikirim ya videonya ini sawah di kabupaten siak dulu kita tengok tengok suasananya kalau kabupaten siak ini nama kecamatannya bunga raya iya tak kecamatan bunga raya atau desa bunga raya awak nih tak tau juga guys nah ini belum keluar-keluar kan dari jalan ini jauh perjalanannya udah berapa menit nih perjalanan si jang maguhe ini dia terjebak di dalam persawahan bunga raya di kabupaten siak oh tapi disana kayaknya jalanan besar disana kayaknya ada kafe-kafe banyak burung-burung cantik luas sawahnya jadi grogi ini bisa ekspor kalau udah seluas cantik mungkin segitu aja videonya makasih buat kalian yang sudah nonton makasih juga buat jang maguhe yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya wah itu kafe kayaknya itu guys itu kelapa sawit kan bukan buwan kurma kan nah ini kayaknya sih tempat-tempat nongkrong kayaknya oh disini jalanan besar guys iyalah jauh ya luas persawahannya tuh ada sungai-sungai kecil nah ini di daerah bunga raya kesamatan bunga raya sih kayaknya makasih buat kalian yang sudah nonton makasih juga buat jang maguhe yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya kalian gak bapakan guys di video-video selanjutnya di video-video selanjutnya di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati